Intro Hujan deras disertai angin yang cukup kencang menumbangkan sejumlah pohon di kota Semarang, Jawa Tengah Kejadian yang berlangsung selama lebih kurang 1 jam pada Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022 sore tersebut melanda di hampir seluruh wilayah terutama di Semarang bagian selatan Dari laporan sementara yang masuk di BPBD kota Semarang, pohon tumbang terjadi antara lain di jalan MT Haryono, jalan Silayur, di Pudak Payung, dan di jalan Peleburan Semarang Selatan Menurut salah satu kepala seksi di BPBD kota Semarang, Adi, kejadian berlangsung antara jam 1 hingga jam 2 siang Angin memang kencang, dan banyak pohon tumbang Untuk yang di jalan Peleburan beberapa pohon yang tumbang menimpa 3 mobil Di Pudak Payung juga ada Sementara sudah diatasi oleh petugas kelurahan dan dinas Perkim, ujarnya saat dihubungi FIFA Dari pantauan di lapangan, mobil yang tertimpa pohon yaitu Toyota Avanza Hitam, Dehatsu Terios Putih, dan Honda Jazz Merah Mobil-mobil tersebut sedang parkir saat pohon tumbang Salah satu saksi mata Gito mengatakan, angin memang sangat kencang mematakan ranting dan menerbangkan daun-daun Lalu tiba-tiba ada suara batang pohon patah cukup keras, dan tumbang di jalan Pas waktu itu ada banyak mobil yang parkir, tiga di antaranya tertimpa pohon Kata Gito, salah satu pedagang makanan di sekitar lokasi Petugas dari Disperkim kota Semarang langsung turun ke lapangan untuk membersihkan kayu-kayu pohon yang tumbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!